Pemirsa polisi meringkus tujuh orang gerombolan pencuri buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan PT. Buarokahuripan Indonesia di Sungai Gelap, Buarokampi. Akibat perbuatannya, ketujuh pelaku terancam hukuman kurungan sembilan tahun penjara. Inilah tujuh pelaku pencurian disertai dengan kekerasan di Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Buarokampi. Tak berkutik saat ditangkap tim unit reskrim Polsek Sungai Gelam. Wajah garang kerumpulan preman ini tampak berupa memelas saat berada di kantor polisi. Komplotan pencuri buah kelapa sawit di perusahaan perkebunan PT. Buarokahuripan Indonesia ini diketahui telah beraksi berulang kali. Dalam setiap aksinya, para pencuri ini gerak mengancam dan tak segan-segan melukai para korbannya dengan senjata tajam. Dalam pengunggapan kasus ini, salah seorang karyawan PT. MKI dan satu orang anggota polisi mengalami luka sapetan senjata tajam pelaku. Dari tangan para pelaku, polisi juga berhasil menyita perang bukti mobil pickup, perbuatan buah kelapa sawit, hasil curian seberat 3 ton. Polisi juga turut menyita perang bukti telah penggenggak, senjata tajam berbagai jenis, serta dua unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Terima kasih pertama dari pihak PT. MKI dan warga masyarakat khususnya FD25-21 atas terungkapnya pencurian yang terjadi pada waktu hari Senin, tanggal 15 Januari 2024. Kami bisa berhasil karena pertama dapat laporan dari pihak sekuriti PT. MKI terjadi pencurian di wilayah mereka. Pada waktu itu mereka, pihak sekuriti dan warga lagi patroli, ditemukan ada 8 pelaku pencurian buah sawit. Langsung mereka menghubungi kita dari pihak POSEC dan kita POSEC segera berangkat ke TKP. Dan di sana di TKP kita pembagian tugas, kita sekitar pukul 20.00 kita menangkan penyergapan. Alhamdulillah kita dapatkan terhangka 7 orang. Satunya kabur? Yang satunya menarikan diri. Karyawan PT. MKI, Junaidi menjadi korupan para pelaku curas di perkebunan kelapa sawit ini. Junaidi menderita luka sabetan senjata tajam di bagian pelipis mata sebelah kiri, serta goresan sajam di bagian leher. Yang jelas orangnya sudah berulang-ulang kali maling sawit. Itu pertama. Yang kedua waktu saat kami pengarbakan, dia pakai parang, pakai senjata tajam. Inilah buktinya Pak, sama ini. Berapa jahitan itu Pak? Berapa jahitan itu Pak? Berapa jahitan itu Pak? Nah kalau di Kening, 5 jahitan Pak. Di luar 2, di luar 3. Semurai, parang? Parang Pak. Itu gimana Pak? Pas nyabet itu? Nah gini Ibu, masalahnya kami juga tidak tahu. Masalahnya malam, gelap Bu. Malam ya? Ya, terjadinya itu. Cepat Pak ya? Cepat. Kami selaku warga Sungai Gelam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolsek Sungai Gelam yang telah bisa mengungkapkan kasus malingan ini dan ditangkap sekitar 7 orang. Apresiasi dengan Pak Kapolsek, Pak Siti Pu dengan jajarannya keseluruhan. Hal ini kan sudah berlanjut-lanjut dan sudah berlarut-larut. Dan hal ini kami minta juga dengan Bapak Kapolsek, Pak Siti Pu dan jajarannya supaya makin ditingkatkan lagi Pak. Karena ini setau kami di daerah kami, RT21, RT22 dan RT25, itu jaringan-jaringan orang ini masih banyak Pak. Jadi kami harapkan, kami mengapresiasi dari masyarakat, mengucapkan ribu terima kasih kepada jajaran Polsek Pramuka. Jadi selama ini keberadaan mereka meresahkan barang? Sangat-sangat meresahkan, bahkan bukan cuma PT saja. Ini yang kejadian kan yang ada di PT Gudang Garam. Selama ini memang orang ini merembet ke masyarakat. Jadi bukan cuma PT saja, masyarakat juga sangat-sangat dirisahkan. Atas perbuatannya, pelaku dicerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun. Terima kasih telah menonton!